Intro Oke guys, balik lagi di channel Prasetyard Langsung aja disini kita akan bahas game week ke 5 Dimana deadline nya itu hari Sabtu Jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat Jadi buat kalian jangan lupa untuk mengatur line up sebelum jam tersebut Oke disini saya akan membahas tentu saja di line up saya Kemudian ada jadwal di game week ke 5 Yang mudah-mudahan bisa jadi suatu insight tambahan untuk kalian Disini saya menggunakan formasi 4-5-1 Dengan keeper tuner Kemudian backnya ada Udogi Chilwell, Estupinan dan juga Ben White Tidak ada masalah di back Lalu di tengah ada Foden, Saka, Beumo dan Medisen serta Salah Disini ada sedikit kabar bahwa Saka Cidra Ketika menjalani laga internasional ketika menghadapi Skotlandia Dan baru aja di hari Kamis ini Kamis sore beritanya muncul Kalau dia mengalami Cidra Archiles Yaitu Cidra yang sebenarnya dia udah Menderita itu Itu dari musim lalu Jadi masih simpang siur lah Entah benar atau tidaknya berita tersebut Tapi patut kita waspadai juga Tidak boleh semata-mata mengacuhkan berita seperti itu Nah Hal itu bisa jadi mengubah line up saya yang sudah seperti ini Dimana saya sudah mantap menggunakan 4-5-1 Dengan 1 striker di depan adalah Haaland Untuk Kapten sementara masih Haaland Dan bisa saja diganti ke Medisen Atau Muhammad Salah Namun 70% saya akan mengkapten Erling Haaland Ada perubahan atau ada transfer lagi Tentu akan saya update di Twitter Oke kemudian di cadangan ada Pickford, Jauh Pedro, Osula dan juga Kapure Semuanya adalah Deadwood Dimana ya Kalau main pun juga paling poin 1 Atau poin 2 Sudah Alhamdulillah bersyukur Ya mau gimana lagi Benchnya juga kayak gini Sebenarnya sudah tidak ideal Dari segi bench Namun saya berharap Kalau Bugayosaka akan tetap sehat dan bisa bermain Semoga seperti itu Oke Kemudian kita akan bahas jadwal di game week kelima Di hari Sabtu Jam 18.30 Ada Wolverhampton Ada Liverpool Bagi yang punya Muhammad Salah Saya rasa di keep dulu Jangan tergoda untuk menjual ke Son Lebih baik jual aset yang harganya di bawah Salah Dan langsung bisa ke Medisen Kalau ingin aset dari Spurs Kalau punya budget lebih bisa ke Son tentunya Untuk Liverpool sendiri di jam-jam seperti ini Biasanya tampil kurang memuaskan Kalau tidak salah ya Di musim kemarin itu Kalau Liverpool main jam segini Itu tidak pernah menang Mentok imbang Nah untuk aset Liverpool yang masih menjanjikan itu tentu hanya Muhammad Salah Yang kedua adalah Louis Dias Itu pun masih bisa dirotasi oleh Diogo Jota Dan juga Kodi Gapo Jadi sama sekali tidak aman bagi aset Liverpool Kecuali Muhammad Salah Namun Salah ya seperti itulah Sekarang banyak asis daripada ngegolin Namun saya akan masih tetap keep dia Karena masih point dan juga jadwal ke depan juga lumayan Untuk aset ketiga Liverpool yang jadi opsi Mungkin ya bisa Dominic Soboslay Namun lagi-lagi itu juga aset yang masih penuh pertimbangan Bagi kalian yang ingin mencari sebuah kesempatan diferensial Bisa dipakai Dominic Soboslay Lalu ada Aston Villa menapi Crystal Palace Saya berharap match yang sangat seru Sangat alot Minim goal Kemungkinan besar salah satunya clean sheet Aset seperti Diaby Kemudian Watkins Matikes Tampaknya bisa lah mendapatkan point yang banyak Di game week kali ini Untuk Crystal Palace Sebenarnya cukup solid Lini belakangnya Dan lini serangnya seperti EJ Itu juga Belum memuaskan lah Karena Yang udah sering saya bahas Bahwa Crystal Palace ini Cenderung lebih bermain secara pragmatis Jadi mereka sangat kokoh di lini belakang Namun ketika menyerang Ya seperti itu Tidak ada kreativitas yang sangat menjanjikan Namun bagi kalian yang punya EJ Ya setidaknya keep satu game week dulu Lebih baik berbenah di Pemain lain Atau kalian misalkan Land up nya udah oke Kemudian masih punya EJ Mau ganti ke medicine misal Dan punya duitnya Nah silahkan aja Kalau seperti itu Kemudian ada Fullham Dan juga Luton Tidak banyak aset di Pertandingan ini Mungkin cuma Leno ya Leno bisa saja clean sheet Namun Luton juga Tidak bisa dianggap remeh Terbukti Westham juga kesusahan Dari segi skor Jadi Tidak semerta-merta langsung clean sheet Untuk Leno Namun kemungkinan besar ya Leno clean sheet Dan Westham akan menang Selanjutnya ada Man United menghadapi Brighton Ini match yang sangat seru Dari segi taktikal Dan juga dari segi Penampilan dari Man United Dengan kembalinya Hoilun yang sudah bermain Maksudnya Tampaknya akan membuat Rashford bermain di sisi kiri Yakni sisi Bermain favoritnya Dan Terbukti dia langsung Ngegulin ketika menang Arsenal dari sisi kiri Jadi Menurut saya ini tidak Auto menang Brighton Karena mengingat ini ada Ada di Old Trafford Tandingnya Di Kandang Man United Jadi Rekor kandang dari MU Sangat bagus Siapapun lawanya Tetap berharap pada MU Di kandang Untuk Brighton sendiri Aset seperti S2 Pinan Mitoma Masih bisa sangat Diandalkan Kalau saya punya Keduanya Tetap saya akan Mainkan Jangan Dijadangin Oke Kemudian ada West Ham Menghadapi Man City Match yang sangat seru West Ham Bermain Di kandang Biasanya Mereka melakukan Strategi low block Dengan pertahanan Yang sangat Rapat City Biasanya Kesusahan Dan Haaland Biasanya Juga Gak lebih Dari Sepuluh Sentuhan Biasanya Namun Ya Haaland Is Haaland Walaupun Dengan Sedikit Sentuhan Bisa Cetak Satu Dua Gol Nah Itu Yang Ditakutkan Namun Menurut saya Aset City Dan juga West Ham Bisa minim point Disini Karena Pertandingannya Pasti Alot Tapi Selagi Masih ada Haaland Bermain Itu Masih Bisa Jadi Faktor X Semua Bisa Terjadi Namun Yang Pasti Pertandingannya Akan Sangat Seru Kemudian Ada Spurs Menghadapi Seville Secara Mengejutkan Son Bermain Sebagai Striker Kemarin Menghadapi Burnley Dan Mencetak Hat-trick Luar Biasa Tampaknya Disini Son Akan Lagi Menjadi Striker Ketika Mencetak Seville Kemudian Madison Di Belakangnya Aset Seperti Dia Kedua Pemain Tersebut Dan Juga Ditambah Dengan Udogi Tampak Sangat Familiar Di Game Week Kelima Kali Ini Buat Kalian Yang Nanya Mending Son Atau Madison Kalau Saya Punyanya Madison Kalau Misalkan Ada Kalian Ada Budget Yang Lebih Yaudah Pilih Son Aja Dua Duanya Bagus Tinggal Kalian Dapat Luck Itu Gimana Dan Juga Tergantung Dengan Komposisi Line Team Kalian Kemudian Ada Newcastle Medebi Brentford Newcastle Tampil Sangat Buruk Di Empat Pertandingan Pertama Menang Cuma Menghadapi Aston Villa Di Home Namun Sekarang Mereka Bermain Di Home Lagi Menghadapi Brentford Saya Memprediksi Tampaknya Laga Akan Berjalan Sangat Sengit Mengingat Brentford Juga Bisa Mencita Gol Siapapun Lawannya Dan Tampaknya Tidak Akan Ada Clean Seat Lagi Untuk Newcastle Pada Kali Ini Aset Seperti Isap Akan Jadi Sebuah Pembuktian Apakah Dia cocok Kita Masukkan Menghadapi Jadwal Newcastle Yang Sangat Bagus Atau Dia Bisa Saja Dicadangin Karena Akan Ada Match Champions League Itu Yang Jadi Pertanyaan Oke Lalu Ada Bond Mood Menghadapi Chelsea Di Hari Minggu Bagi Kalian Yang Punya Aset Chelsea Saya Harap Jangan Dijual Dulu Mending Kalian Perbaiki Di Lini Yang Lain Di Pemain Yang Lain Yang Lebih Mempunyai Kepentingan Untuk Dijual Oke Selan Selan Selanjutnya Ada Everton Mood Arsenal Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Arsenal Ketika Away Ke Goodison Park Itu Selalu Kesusahan Namun Everton Sejauh ini Tampil Sangat Buruk Jadi Harusnya Arsenal Bisa Menang Minimal Dua Gol Harusnya Namun Seperti yang Sudah Kita Lihat Di Musim Kemarin Ketika Kita Berharap Arsenal Akan Membantai Everton Di Goodison Ternyata Malah Kalah Itu Bisa Terjadi Oke Yang Terakhir Ada Match Yang Gak Penting Amat Notting Avorus Berapi Berli Aset Seperti Awon Ini Juga Jadi Salah Satu Inseram Para Manager FVL Namun Bagi Kalian Yang Ingin Tahu Tentang Awon Ini Dia Mencetak Gol Atau Asis Sejauh Ini Selalu Namun Dia Tidak Bermain Sering Kali Dikantilah Di Menit 60 Lebih Jadi Hati Hati Tetap Aset Yang Bagus Tapi Yaitu Tadi Misalkan Dia Tidak Bermain Secara Bagus Sampai Menit 60 Bisa Saja Dia Diganti Karena Ada Chris Wood Dan Dewa Origi Yang Siap Menggantikannya Saya Kira Itu Aja Untuk Pembahasan Di Game Ike 5 Sebagai Tambahan Aset Dari Brighton Seperti Van Huston Juga Belum Aman Karena Wild Deck Bisa Menggantikannya Banyak Sekali Opsi Di Brighton Sama Seperti Di Manchester City Jadi Kalian Memilih Brighton Selain Mitoma Ya Siap Siap Di Rotasi Oke Saya Rasa Itu Aja Untuk Video Kali Ini Sudah Sangat Panjang Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Sukses Selalu Selalu Pantau Twitter Prasetyar Biar Ngikutin Update Apa Saja Yang Saya Lakukan Di Tim Saya Ini Jadi Biar Tidak Ketinggalan Oke Terima Kasih Yang Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya